Hai anak-anak semua, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam Hari ini ibu akan menjelaskan tentang rerainan Saraswati Saraswati merupakan salah satu hari raya suci Sebelum lanjut, ibu akan menjelaskan apa itu hari suci Hari suci yaitu hari yang disucikan oleh umat Hindu Semua agama memiliki hari suci masing-masing Hari suci adalah hari-hari yang istimewa Untuk disucikan dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi umatnya Bagi umat Hindu di Bali, hari suci sering disebut dengan rerainan Atau hari raya agama Hari suci atau rerainan merupakan hari-hari yang memiliki kesucian yang baik Untuk melakukan kegiatan keagamaan Rerainan merupakan hari suci yang dirayakan secara sederhana oleh umat Hindu di Bali Sedangkan hari raya merupakan hari suci yang dirayakan secara sangat istimewa Berdasarkan keyakinan umat Hindu, hari suci menjadi sangat istimewa Karena hari itu dianggap memiliki kekasan atau tersimpan makna yang sangat penting bagi kehidupan umat dalam usaha meningkatkan serade dan bakti Nah dasar perhitungan hari suci itu Ada yang berdasarkan wewaran Ada yang berdasarkan wuku Atau pawukon Ada yang berdasarkan pinanggal atau penglong Dan yang terakhir ada yang berdasarkan sasih Saraswati itu adalah hari raya suci Yang jatuh berdasarkan pawukon Selain saswati ada juga hari raya lainnya yang jatuh berdasarkan pawukon Seperti pagarwesi, galungan, dan kuningan Nah hari ini kita akan khusus membahas tentang hari raya suci saswati Saraswati itu jatuh setiap 6 bulan sekali Atau 210 hari sekali Yaitu pada sanis cara umanis wuku watu gunung Ada pun yang dipuja ketika hari raya saraswati Yaitu Dewi Saraswati Kata saraswati memiliki arti Saras yang artinya sesuatu yang mengalir Sedangkan wakti itu artinya memiliki Jadi saraswati artinya Sesuatu yang mempunyai sifat mengalir Sumber pengetahuan dan kebijaksanaan Dengan gelar kehormatannya disebut Dewi Saraswati Hari raya saraswati diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan Nah hari saraswati ini merupakan manifestasi sang yang widi Sebagai Dewi ilmu pengetahuan Kekuatan sang yang widi dalam manifestasinya ini Dilambangkan dengan Yang pertama itu adalah gambar Dewi Dewi merupakan simbol bahwa ilmu pengetahuan itu indah, cantik, menarik, dan lemah lembut dan mulia Kemudian yang kedua dilambangkan dengan adanya wina Wina merupakan simbol bahwa ilmu pengetahuan itu seni budaya yang agung Kemudian di dalam tangan Dewi Saraswati selain memegang wina Beliau juga memegang genitri Genitri ini merupakan simbol bahwa ilmu pengetahuan itu tak terbatas dan kekal abadi Kemudian tangannya lagi satu Tangannya Dewi Saraswati memegang pustaka suci Nah pustaka suci ini merupakan simbol sumber ilmu pengetahuan yang suci Lambang yang kelima itu ada bunga teratai Jadi Dewi Saraswati berdiri di atas bunga teratai Bunga teratai ini merupakan simbol ilmu pengetahuan merupakan kesucian yang widi Di dalam patung Dewi Saraswati juga ada angsa Angsa ini dilambangkan atau simbol dari kebijaksanaan Karena angsa bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk Selain angsa juga ada burung merah Burung merah merupakan simbol kewibawaan Nah itu tadi penjelasan ibu tentang kekuatan yang widi dalam manifestasinya Yang dilambangkan dengan Dewi Saraswati Dengan memegang wina, genitri, pustaka suci Dan berdiri di atas teratai dan didampingi oleh angsa dan buruk merah Nah ketika hari raya Saraswati itu ternyata ada rangkaian dari hari raya Saraswati Nah rangkaian hari raya Saraswati ini berkaitan erat dengan kisah Prabu Watu Gunung Runtuh Yang kalah setelah berperang dengan Dewa Wisnu Nah cerita ini termuat dalam lontar Medang Kemulan Rangkaian upacara ini dimulai dari Redite Kliwon Watu Gunung Sampai dengan Redite Pahing Huku Sinte Nah sekarang ibu akan jelaskan rangkaiannya dari yang pertama Yang pertama yaitu Prabu Watu Gunung Runtuh Nah cerita Prabu Watu Gunung Runtuh ini dimulai pada Redite Kliwon Huku Watu Gunung Ceritanya Prabu Watu Gunung gugur setelah berperang melawan Dewa Wisnu Nah ternyata rangkaian yang pertama ini memiliki makna anak-anak Makna dari Prabu Watu Gunung Runtuh itu adalah sebelum menerima ilmu pengetahuan Kita harus bisa menghilangkan ego di dalam diri agar dapat menjadi bijaksana Nah arti kata Watu Gunung Runtuh itu berasal dari kata Watu yang berarti batu Dan Gunung yang berarti kepala Dan Runtuh adalah jatuh atau hilang Jadi Watu Gunung Runtuh itu artinya menghilangkan kepala batu Nah itu maksudnya sebelum belajar Paling awal yang harus kita gugurkan Yang harus kita jatuhkan Atau hilangkan Itu adalah sifat ego Nah setelah cerita Prabu Watu Gunung Runtuh Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian Sandung Watang Nah cerita Sandung Watang ini jatuh pada hari Somo Umanis Watu Gunung Nah ceritanya bahwa Prabu Watu Gunung telah gugur Dikalahkan oleh Dewa Wisnu Nah maknanya apa kira-kira? Ya maknanya mayat Prabu Watu Gunung Dimana kata mayat juga disebut maya Yang berarti tidak sadar atau tidak berpengetahuan Maka dari itu sifat maya ini sedapat mungkin dihilangkan Dalam menerima ilmu pengetahuan Artinya untuk memulai belajar sesuatu Sebaiknya mulailah dari nol Atau dari awal Nah anak-anak setelah selesai rangkaian Sandung Watang Kemudian besoknya Dilanjutkan dengan rangkaian Pahid-Pahidhan Nah rangkaian Pahid-Pahidhan ini Jatuh pada hari Anggara Pahing Watu Gunung Nah unsur maya tadi yang ada di cerita Sandung Watang Itu berpotensi menggagalkan umat untuk menerima ilmu pengetahuan Nah ceritanya bahwa mayat Watu Gunung ini diseret-seret oleh Sang Lu Manglang Nah apa artinya atau maknanya Sebelum belajar kita harus menarik minat belajar kita dengan sungguh-sungguh Nah setelah rangkaian Pahid-Pahidhan Kemudian dilanjutkan besoknya dengan rangkaian upacara Atau disebut juga dengan Buddha Urib Buddha Urib ini Jatuh pada hari Buddha pon wuku Watu Gunung Dalam cerita pada hari ini Datanglah bagawan Buddha Dan Watu Gunung dihidupkan kembali oleh beliau Tetapi setelah hidup kemudian Dewa Wisnu kembali untuk membunuhnya Maknanya dalam proses belajar itu Kita harus membangkitkan semangat belajar dalam diri kita Setelah Buddha Urib Besoknya itu namanya hari Panetegan Nah hari Panetegan ini jatuh pada Raspatiwage Watu Gunung Nah pada hari ini datanglah bagawan Raspati Dengan penuh rasa kasihan kepada Watu Gunung Sehingga dihidupkan kembali tetapi sebentar Kemudian Prabu Watu Gunung dibunuh kembali oleh Dewa Wisnu Makanya hari ini disebut dengan Panetegan Nah makna dari hari Panetegan ini Bahwa proses belajar itu adalah untuk menetapkan diri Pada sesuatu yang ingin kita pelajari Atau fokus pada pelajaran Nah setelah hari Panetegan Besoknya itu disebut dengan hari Pangeredanan Nah hari Pangeredanan ini jatuh pada hari Sukrekliwon Huku Watu Gunung Nah disini diceritakan bahwa Dewa Siwa mengetahui bahwa Watu Gunung telah mati Dan turunlah beliau Dewa Siwa Untuk menghidupkan kembali Watu Gunung Nah hari ini disebut dengan Pangeredanan Nah saat itu juga Dewa Wisnu ingin membunuhnya Si Prabu Watu Gunung ini Tapi lagi dicegah oleh Dewa Siwa Maknanya hari Pangeredanan ini Di dalam menuntut ilmu pengetahuan Kita harus memiliki cita-cita Yang ingin dicapai setelah ilmu itu dikuasai Nah setelah hari Pangeredanan Jatuhlah besoknya yang disebut dengan hari Saraswati Hari Raya Suci Saraswati Nah hari Saraswati ini Jatuh pada hari Sanis Jaroumanis Uku Watu Gunung Nah hari ini disebut hari Saraswati Atau hari turunnya ilmu pengetahuan Pada hari ini ceritanya Watu Gunung dikutuk oleh Dewa Wisnu Bahwa setiap 6 bulan Atau 210 hari Sang Watu Gunung Runtuh atau jatuh Nah Sang Watu Gunung pun Menerima kutukan tersebut Inilah dikatakan Turunnya ilmu pengetahuan Dengan disimbolkan sebagai Dewi Saraswati Jadi semua sumber-sumber ilmu Seperti buku, lontar Diupacarai dengan mengaturkan sesajen Dan malam harinya dilaksanakan malam sastra Yaitu membaca ajaran-ajaran suci Nah setelah anak-anak melaksanakan hari Raya Saraswati Besoknya disebut dengan hari Banyu Pinaruh Nah hari Banyu Pinaruh ini Jatuh pada Redite Pahing Buku Sinte Nah hari ini disebut Banyu Pinaruh Jadi umat yang merayakan hari Raya Saraswati Melakukan penyucian diri secara lahir batin Dengan melakukan keramas Dan mandi ke sumber-sumber air Nah ini maknanya Kita sudah menguasai ilmu yang kita pelajari Atau menguasai pengetahuan Nah bisa dibilang lulus dalam belajar Nah sekian anak-anak Cerita dari atau makna dari hari Raya Saraswati Dan rangkaian hari Raya Saraswati Sekali lagi ibu ucapkan selamat hari Raya Saraswati Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya